Al-Fatihah Yang dimana Rukun Islam ini adalah yang paling tinggi dan butuh adanya kemampuan dan juga ada keinginan untuk melakukannya Sebagian orang yang kaya dimudahkan untuk melakukan ibadah haji tersebut Namun ada yang kaya juga penuh limpahan harta Namun juga tidak punya keinginan kuat untuk melakukan ibadah haji Nah kali ini kita akan memotivasi para pemirsa sekalian bahwasannya dalam ibadah haji Itu adalah keutamaan yang besar Yang ini kalau direnungkan seharusnya sudah semakin memotivasi setiap orang untuk melakukan ibadah yang mulia ini Kita lihat beberapa keutamaan haji disini Ini yang pertama disebut bahwasannya haji itu adalah amalan yang paling afdal Amalan yang paling mulia Nabi SAW itu pernah ditanya Ayyul a'mali afdal Amalan apakah yang paling mulia Kemudian Nabi SAW mengatakan Imanun billah warasulihi Yaitu beriman kepada Allah dan rasulnya Yaitu beriman kepada Allah dan rasulnya Kemudian beliau ditanyakan lagi Summa maza Lalu apalagi wahai rasulullah Kemudian beliau mengatakan Jihadun fisabilillah Yaitu berjihad jalan Allah Berjihad dalam rangka membela agama Allah Kemudian beliau ditanya lagi Summa maza Lalu apalagi wahai rasulullah Kemudian beliau menjawab Hajun mabrur Yaitu haji yang mabrur Yaitu haji yang membawa kebaikan setelah itu Jadi disini dikatakan bahwasannya Haji itu adalah bagian dari amalan yang mulia Bagian dari amalan yang mulia Setelah iman kepada Allah Setelah beriman kepada rasul Setelah jihad fisabilillah Baru dikatakan haji masuk di dalamnya Kemudian haji juga Jika tidak bercampur Di dalamnya ketika seorang itu melakukannya Tidak bercampur dengan dosa Terutama adalah Tidak bersampur dengan perbuatan syirik Niatannya itu ikhlas Karena Allah SWT Dan juga dia tidak melakukan maksiat-maksiat Ketika dia itu melakukan haji Maka balasan dari hajinya adalah surga Ingat Balasannya itu adalah surga Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah Hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi SAW itu bersabda Walhajjul mabrur Laisalahu jaza'un illal jannah Yang namanya haji mabrur Tidak ada balasannya Yang pantas Kecuali adalah surga Orang yang melakukannya Balasan yang lebih pantas itu adalah surga Ini juga menjadi Alasan haji itu adalah amalan yang utama Karena amalan haji tersebut Langsung dibalas surga oleh Allah SWT Yaitu dengan catatan tadi Jika seorang itu melakukannya Tidak melakukan dosa dalamnya Terutama adalah dosa kesyirikan Dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Dan juga dia berusaha untuk menghindarkan Kemaksiatan-kemaksiatan Perbuatan-perbuatan yang tidak ada tentunan Perbuatan bid'ah Ketika dia itu melakukan ibadah haji Kemudian yang ketiga Haji disebut jihad visabilillah Dan ini adalah jihad bagi para wanita muslimah Mereka tidak dituntut untuk berjihad Bersama kaum pria Namun mereka dituntut untuk melakukan haji Ketika mampu Dan itu disebut jihad bagi mereka Aisyah radiyallahu anha Itu pernah mengatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Narul jihad afdal al-a'mal Yang kami anggap Bahwasannya Jihad itu adalah sebaik-baiknya amalan Afalan ujahid Apakah kami juga para wanita itu mesti berjihad Mesti berperang di jalan Allah Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan La tidak kalian tidak perlu ikut Lakin al-afdal al-jihad Hajin mabrur Akan tapi yang dikatakan sebaik-baiknya jihad Itu adalah haji mabrur Maka ini adalah jihad bagi para wanita Nabi SAW tidak katakan Sudah kalian pergi berjihad Namun Nabi SAW mengiakan Kata Aisyah ya ada kalian itu untuk berjihad Namun jihad kalian adalah dengan berhaji Itu tunaikanlah haji yang mabrur Kemudian yang keempat Yang dikatakan lagi Sebagai keutamaan haji adalah Haji itu dapat menghapuskan Kesalahan-kesalahan dan dosa Dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa Dan ini juga Menjadi alasan kenapa setelah haji itu Orang banyak menjadi lebih baik Karena dosanya-dosanya ketika haji itu diampuni Apa alasannya Kita lihat hadis Nabi SAW Man haja lillah Barang siapa yang berhaji karena Allah Falam yarfus Di dalamnya dia tidak berbuat rofas Tidak mengeluarkan kata-kata kotor Walam yafsuk Dan dia juga tidak melakukan kefasikan Tiga syarat dilakukan Yang pertama dilakukan lillah Karena Allah Ikhlas karena Allah Tidak cari gelar Tidak ingin disebut haji Pak haji Tidak disebut bu haja Tidak Namun dia ikhlas karena Allah Kemudian dia tidak melakukan Kepasikan Yang kedua Dan juga yang ketiga Dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor Maka jika tiga hal ini dia lakukan Raja'aka yaumi waladadahu ummuhu Maka dia nanti Sekembali dari haji Itu seperti Baru saja Dilahirkan oleh ibunya Coba kita lihat bayi Yang keluar dari kandungan ibunya Yang dilahirkan Yang dilahirkan Tentu saja dalam keadaan bersih Bersih dari apa? Bersih dari dosa Maka demikian juga Haji adalah Amalan yang dapat Menghapuskan Kesalahan dosa-dosa Setiap hamba Maka kita lihat Ada yang setelah berhaji Menjadi lebih baik Ada yang setelah berhaji Lebih rajin lagi Untuk mengerjakan sholat Sholat-sholat sunnah Apalagi Dia lebih gemar lagi Untuk melakukan sholat berjama' Lebih giat lagi Untuk melakukan puasa sunnah Karena ini Pengaruh yang besar Dari ibadah haji Kemudian Yang kelima Haji juga akan Menghilangkan Kemiskinan Kefakiran Dari seorang hamba Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud Dimana Rasulullah S.A.W. itu bersabda Beliau katakan Ikutkanlah umroh Kepada haji Karena keduanya itu Kata Nabi S.A.W. Yanfiyanil fakra Wazunub Karena yang namanya Umroh dan haji Itu akan menghilangkan Kefakiran dan dosa Akan menghapuskan Kemiskinan Jadi orang ketika pulang Dari haji Itu bisa tambah kaya Dia bisa tambah makmur Dapat terhapus Kemiskinan pada dirinya Dan juga bisa Menghapuskan dosa Disini dikatakan oleh Nabi S.A.W. Kama yanfil kir Khabasal hadid Wadzahab wal fitdah Walaysalil hajjah Al mabrura Sawabun illal jannah Kata Nabi S.A.W. Selanjutnya Sebagaimana Pembakaran Itu dapat menghilangkan Karat pada besi Emas dan perak Dosa bisa terhapus Seperti itu Lalu juga dikatakan Tidak ada Balasan yang pantas Untuk orang yang berhaji Kecuali adalah surga Lalu yang terakhir Dikatakan juga Bahwasannya haji Keutamaannya Orang yang datang Ke bayitullah Ke rumah Allah Untuk menerima Ibadah haji Dengan pergi ke Dengan mabid Dengan melempar jumrah Di Mina Yang dia lakukan Ketika itu adalah Dia datang sebagai Tamu Allah Yang namanya Tamu Allah Berarti orang-orang Yang mulia Berarti yang Melaikan haji Ini adalah orang-orang Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan amalan haji Yang dia lakukan Nabi SAW itu mengatakan Dalam hadis dari Ibnu Umar Dimana hadisnya Diriwayatkan oleh Ibnu Maja Dan derajatnya Itu Hasan Al-Ghazi Fisabilillah Wal-Hajj Wal-Mu'tamir Itu orang yang berperang Di jalan Allah Begitu juga orang yang berhaji Begitu pula Orang yang berumrah Wafdallah Mereka adalah Tamu Allah Subhanahu wa ta'ala Da'ahum Fa'ajabuhu Wasa'aluhu Fa'atahum Allah itu akan memanggil mereka Mereka pun memenuhi Panggilan Allah Oleh karena itu Jika mereka meminta Yaitu berdoa Maka pasti Allah akan memberinya Allah akan mengabulkannya Ini adalah Kutamanya mulia Yang terakhir dari Tamu Allah ini Yaitu Dari orang yang berhaji Doa mereka akan mudah Dikabulkan Apalagi ketika mereka Berada di tempat-tempat Yang tergabulkan Ya doa seperti Di Padang Arafah Ketika mereka berada Di tempat Sa'i Ketika mereka berada Di Musdalifah Ketika mereka Melempar jumrah Jumrah akabah Jumrah wustah Dan jumrah ulah Maka ketika mereka Selepas Dari Melempar jumrah Mulai dari jumrah Tur ulah Jumrah tul wustah Ketika itu Diperkenankan juga Untuk berdoa Doanya itulah doa Doa yang mustajab Inilah keutamaan Dari tema Allah Yaitu Para jamaah haji Maka kita berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Dimudahkan Untuk melakukan Ibadah yang mulia ini Dan kita dapat Meraih surga Lewat Amalan haji Yang mabrur Amalan haji Yang setelah itu Ada kebaikan-kebaikan Yang seterusnya Demikian Para pemirsa sekalian Ada kurang lebihnya Kami mohon maaf Dan mudah-mudahan Kami doakan Kepada para pemirsa sekalian Juga bisa dimudahkan Untuk berhaji Sebagaimana Saudara-saudara kita Yang saat ini Sedang berhaji kebaikan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati